Final match day memperebutkan dari satu tiket lagi menuju Piala Menpora 8 besar Di sijala Harupas Stadium mempertemukan Persela Lamongan versus Persi Kediri Dimana tiga laga terakhir Persela Lamongan semua berakhir dengan imbang 0-0, 1-1, bahkan 0-0 Yaitu melawan Sleman, Madura, dan Persibaya, Surabaya Tiga match, tiga poin, rata-rata, satu poin Kemudian Persi Kediri, tumbang melawan Persibaya, 3-1, kemudian kalah melawan Persi Sleman dengan skor tipis 1-0 Dan menang Persis Maduida United sebanyak 2-1 Tiga pertandingan, dua kali kalah, satu kali menang, tiga poin, rata-rata, satu poin per match Head-to-head Persela Persi Kediri, di sini tidak ada match new, not match a plan Tidak pernah ditemukan, tapi sebelumnya di kompetisi sebelumnya, sebelum era Liga 1, kemungkinan saja pernah bertemu Persela Lamongan Persi Kediri Sama-sama di posisi kelas main 4 dan 5 dengan tiga poin-tiga poin Artinya, Persela jika harus lolos, maka akan menang, wajib menang Dengan catatan, Sleman kalah Persi Kediri juga begitu, harus menang Sleman kalah jika mau lolos ke fase selanjutnya Skuad dari Persela Lamongan bisa dianalisis Sebagai berikut Kita mana ya, Skuad Persela Lamongan Ini dia, Abiyoso, Lorenze di depan Akbar, Syahroni di tengah Dan Nasir Kemudian ada keeper Kuswantu Sebagai penjaga gawang dari Yang di-backingi oleh Demerson, Zane Uri, dan Ramadana Dan Taufik Pebrian Ada beberapa pemain ya Seperti Ahmad Bustomi, Kusepa, Kamarin, Nuryantu, Purnomo Dan beberapa pemain yang bisa digunakan sebagai switch ya Switch itu artinya kombinasi Bagaimana dengan Skuad Persi Kediri Disini ada Baskara, ada Aldo Kemudian ada Meilana, dan Sanjaya Dan jangan lupa dari Ibo ya Siapa namanya nih Lupa Andri Ibo yang terakhir mencetak gol lawan Madura United Ada Sabil, ada Syaputra, dan Prasdio Dan masih ada banyak pemain ya Seperti Nugroho Yang telah mencetak gol Antonio Putro Nugroho Yang sebagai gol dari Apa namanya Kemenangan dari Persi Kediri Di melawan Madura United sebelumnya Oke, dengan sama-sama gini Kita akan prediksi Persi Lalamongan Persi Kediri Dengan berakhir imbang ya Satu-satu menurut prediksi saya Dan mohon maaf Persi Lalamongan Persi Kediri Kemungkinan tidak lolos ya Menurut prediksi Tapi boleh itu Bunda Dan jangan lupa Saksikan di pertandingan Nanti di Piala Menkora Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!